Halo sahabat Feral Bramasta dan Feby Rastanti kembali lagi di channel Paris TV Namun sebelum kita mulai video kita kali ini sahabat semua jangan lupa ya untuk dukung channel ini terlebih dahulu Ya cara yang cukup mudah sahabat semua silakan Untuk sekarang juga menekan tombol subscribe ya Ya sekarang juga sahabat semua silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Supaya sahabat semua tidak ketinggalan kabar terbaru dari Feral Bramasta dan Feby Rastanti Oke sahabat semua ada kabar terbaru dari Feby Rastanti dan juga Feral Bramasta Ya hari ini Feby Rastanti menikmati keindahan kota di Singapura Bersama dengan keluarga dan juga Sang Mama tercinta Ya setelah menghadiri sebuah acara premier sebuah film Feby Rastanti hari ini akhirnya kembali ke Indonesia Ya terlihat dalam pastingan terbaru dari Feby Rastanti Feby Rastanti tampil sangat keren dan cantik hari ini Dan ditemani oleh Sang Mama Feby Rastanti akhirnya kembali ke Indonesia Ya menikmati akhir pekan di Indonesia tentu saja sangat luar biasa Apalagi bersama dengan keluarga tercinta Feby Rastanti yang diundang di acara tersebut melonton film melah dan juga tampil glamor Ya apalagi penampilan sangat luar biasa membuat semua mata terpanak pada Feby Rastanti Dan hari ini akhirnya semuanya selesai Feby Rastanti kembali ke Indonesia untuk melanjutkan syuting sebuah sinetron Bersama dengan Feby Rastanti Ya sinetron yang bakal ditayangkan di RCTI tersebut Dilakukan untuk sesuatu yang istimewa Dan hari ini ternyata Feby Rastanti juga lagi disibukkan oleh kegiatan-kegiatan spesial Ya Feby Rastanti mengingatkan kepada para fans semua Untuk besok sore jangan lupa untuk tonton Why Don't Cry yang tayangkan setiap setengah 5 sore di hari minggu Ya Feby Rastanti memang sangat istimewa Ya semuanya Feby Rastanti yang dihujat Namun tetap bersemangat untuk memungkinkan diri bahwa Feby Rastanti adalah orang sangat luar biasa Sukses ya buat Feby Rastanti Semoga semua berjalan lancar seperti apa yang diinginkan oleh Feby Rastanti Oke sahabat semua terima kasih Terima kasih telah menonton